Jelang arus balik Idul Fitri 2019 sejumlah persiapan mulai dilakukan. Sebanyak 4 gardu tol Kali Kangkung ke arah barat dioperasikan. Gerbang tol Kali Kangkung ke arah barat atau ke arah tol Batang, Jawa Tengah terlihat mulai dimaksimalkan pengoperasiannya. Jika sebelumnya hanya dibuka maksimal 2 gardu dengan dibantu 4 gardu satelit, kini telah dioperasikan sebanyak 4 gardu utama ditambah 4 gardu satelit. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi arus balik Idul Fitri 2019 yang puncaknya diprediksi akan terjadi pada tanggal 7 hingga 10 Juni mendatang. Antisipasi lainnya juga akan dilakukan yaitu dengan memperlakukan sistem satu arah dari Semarang hingga ke Cikarang Utama pada tanggal tersebut.